Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook nah di video kali ini aku membagikan tutorial yaitu cara mengatasi video yang iklannya itu kadang muncul kadang tidak ya teman-teman ini adalah pertanyaan dari salah satu teman aku beliau menanyakan hal ini jadi disini aku buatkan tutorialnya ya mungkin kalian di luar sana pernah ngalamin hal ini kenapa sih iklannya itu kadang muncul kadang tidak di video kita oke teman-teman ada cara yang bisa kita lakukan kalau kita menonton video kita itu pasti ada iklannya ya teman-teman ada cara lain jadi untuk itu buat kalian disini simak terus video aku sampai habis dan jangan skip agar kalian tahu isi dan informasi dari video aku ini ya dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini supaya aku lebih semangat lagi memberikan tips-tips dan informasi seputar facebook profesional oh ya teman-teman kalian jangan bingung kalau misalkan iklan kalian itu tidak ada di video tapi biasanya ini adalah di video panjang ya teman-teman yang berdurasi 3 menit ke atas itu biasanya ada iklannya kalau video harus itu ada iklannya juga cuma kalau video panjang itu iklannya lama gitu ya teman-teman Oleh karena itu buat teman-teman yang sudah dimonetisasi fitur ikan istrim itu sama halnya kita memiliki channel YouTube berdurasi panjang juga ya teman-teman kalau video short itu nggak ubahnya dengan video Reels di Facebook oye teman-teman disini aku nggak berlama-lama kita langsung aja bicaranya oke sekarang kita akan cek ya teman-teman ini aku bakalan kasih tahu cara kita untuk menonton video kita supaya ada iklannya dan apa penyebabnya kalau misalkan lagi nonton video kita menggunakan akun lain kok tidak ada iklannya jadi teman-teman tonton terus ya oke sekarang aku login di akun Facebook aku Rida Adrina ya teman-teman disini aku nonton video aku yang Rida Yanti itu menggunakan Facebook aku yang Rida Adrina oke kita klik Facebook nah disini yang membuat kalian itu tidak ada iklannya pada saat menonton teman-teman itu mungkin menggunakan cara yang ini ya teman-teman ini aku contohin dulu misalkan nih di pencarian di atas nih ya teman-teman kita klik kita klik lalu disini teman-teman ketik nama kalian disini lalu kalian cari gitu ya teman-teman aku akan cari nama Facebook aku yang Rida Yanti yang ini ya teman-teman kebetulan sudah ada di bawah langsung aku klik nah pada saat seperti ini teman-teman itu menontonnya langsung dari sini ya teman-teman misalkan ya aku contohin ini misalkan aku contohin tonton video aku yang dua hari yang lalu ya teman-teman coba aku klik langsung apakah muncul iklan tidak muncul ya teman-teman atau yang kedua ini cara menonton video yang kadang ada iklannya dan kadang tidak ada iklannya itu biasanya teman-teman nonton di watch gitu ya teman-teman ini aku contohin ya ini biasanya yang kadang muncul kadang tidak biasanya seperti ini ini pengalaman aku sendiri coba kita klik watch lalu kita cari eh akun Facebook kita yang mau ditonton gitu ya teman-teman misalkan aku mau nonton punya aku sendiri yaitu Rida Yanti oke kita klik nah sekarang aku scroll ke bawah aku cari durasi video yang panjang ya teman-teman kita scroll ke bawah nah aku mau nonton yang ini ya kita klik oke teman-teman nah disini biasanya tuh kadang muncul kadang tidak iklannya teman-teman tapi kalau misalkan kalian lihat di bawahnya itu ada titik kuning seperti ini ini bakal muncul iklannya gitu ya teman-teman jadi buat kalian itu yang tidak muncul iklannya teman-teman bisa nanti dengan cara lain untuk menonton videonya gitu ya ini aku kasih tau lagi seandainya ada titik kuning seperti ini titik kuning seperti ini nih teman-teman ini bakalan ada iklannya coba ya kita akan tunggu nah munculkan teman-teman ada tulisan iklan segera dimulai nah seperti ini kalau misalkan ada titik kuningnya itu bakalan ada iklannya tapi seandainya tidak ada titik kuningnya kalian langsung aja tekan kembali teman-teman langsung aja tekan kembali ya teman-teman ini misalkan ya teman-teman misalkan tidak ada iklannya kalian lihat kalian kembali lalu teman-teman ketik lagi nama akun yang mau ditonton misalkan Redeyanti tadi ya teman-teman ini aku klik lagi jangan nonton dari sini ya teman-teman jangan langsung nonton dari sini jadi teman-teman itu yang harus dilakukan adalah klik profilnya yang ini yang ada centang birunya ini kita klik profilnya gitu ya kita klik profilnya lalu teman-teman tinggal klik video ya ini kan ada tulisan postingan lalu tulisan tentang ada tulisan video nah disini teman-teman nonton dari sini insyaallah ada iklannya teman-teman kalau kalian nonton dari sini teman-teman mau nonton video kalian itu dari sini kalian klik aja yang ada tulisan ditonton karena ini biasanya pengalaman aku ya teman-teman ada tulisan ditonton ini kalau kita klik itu ada iklannya udah pasti insyaallah ada iklannya ya coba kita akan lihat video yang ini ya rutinitas seharian di rumah barang suami coba aku klik nah ada titik kuningnya ya teman-teman tiga lagi titik kuningnya nah disini kalau ada titik kuning ya kalian jangan sangsi tidak ada iklannya teman-teman insyaallah udah pasti ada iklannya jadi kalian jangan khawatir kalau ini tidak ada iklannya seandainya juga kalian tidak ada iklannya dengan nonton berbagai macam cara juga tidak ada iklannya itu kemungkinan teman-teman itu melakukan spam ya teman-teman spamnya itu kalian menonton di video kalian sendiri di akun sendiri misalkan nih di akunnya Ridayanti misalkan ya aku contohin punya aku ya di akun Ridayanti di HPnya juga HP yang Ridayanti yang menghasilkan uang juga akunnya Ridayanti yang nonton juga Ridayanti sendiri maka secara berlebihan pula ya teman-teman dan juga setiap hari kalian tonton maka itu bisa spam tidak ada iklannya dan juga tidak ada penghasilannya ya teman-teman jadi untuk itu kita nggak tahu iklan itu berapa lama akan muncul lagi jadi kalian hentikan kalau menonton dengan akun sendiri apalagi berbar setiap hari semuanya kalian tonton pagi siang sore malam ya jadi kalau bisa itu dihentikan supaya nanti iklannya bakalan muncul lagi itu sebab yang pertama dan sebab yang kedua yaitu teman-teman menonton video kalian itu menggunakan akun yang lain tapi akun itu bukan akun yang berwarna biru gitu tapi melainkan akun lite jadi buat teman-teman yang menonton dengan menggunakan akun lite ya itu biasanya juga tidak ada iklannya ya teman-teman karena Facebook lite itu terbatas jangkauannya tidak luas makanya kita itu mendapatkan uang dari Facebook yang berwarna biru mungkin sekiranya kreator lain membahas tentang Facebook lite kalian bisa lihat di YouTube soalnya aku belum pernah mencari tentang Facebook lite apakah bisa menghasilkan uang ya teman-teman tapi biasanya nih ya kalau kalian nonton menggunakan Facebook lite itu tidak ada iklannya oke lanjut penyebab yang ketiga penyebab yang ketiga teman-teman itu menontonnya misalkan menggunakan akun yang lain ini akun sama-sama pro ya teman-teman sama-sama berwarna biru tidak lite ini kalian nontonnya itu tidak diselang tidak diselang seling ataupun apa ya tidak tidak dikelang dengan video-video orang lain kalian nontonnya full sampai ke bawah itu video kalian aja nah itu bakalan ketahuan ya teman-teman bakalan menjadi spam juga dan iklan kalian bisa dihentikan sementara jadi oleh karena itu teman-teman kalau mau berjalan terus iklannya terus kita itu aman tidak terdeteksi spam teman-teman nonton video kalian menggunakan akun lain itu dengan dikelang video orang lain apalagi video tersebut milik orang lain yang viewsnya itu banyak bisa aja video kalian bakalan ada di bawah videonya mereka ya teman-teman misalkan nih kalian menonton video kalian pertama lalu teman-teman itu menonton video aku ya lalu teman-teman itu menonton video teman-teman lagi misalkan satu video teman-teman lalu nonton video aku lalu ditonton lagi video kalian dua lalu video orang lain lagi lalu video orang lain lagi lalu video kalian nah seperti itu ya teman-teman dikelang-kelang gitu supaya kita gak terdeteksi kalau kita sendiri yang nonton dan mungkin ada penyebab yang lainnya ya teman-teman misalkan kalian itu nonton video kalian sehari itu aja yang kalian tonton satu hari itu misalnya tiga atau empat tapi videonya yang sama ya teman-teman maka itu tidak ada iklannya yang muncul karena kalian menonton video itu aja jadi kalau bisa teman-teman itu menonton video yang lainnya satu hari misalkan dua atau tiga tapi tonton video yang lainnya ya teman-teman tidak video itu aja yang kalian tonton maka dari itu itu mungkin salah satu penyebabnya iklan kalian kadang muncul kadang tidak mungkin menonton video itu aja ya teman-teman oleh karena itu buat teman-teman upload lah video sebanyak mungkin supaya kalian itu bisa menonton video-video kalian tanpa sepam cara yang aman gitu ya teman-teman dengan dikelangku kalian campur dengan video orang lain kalian nontonnya oke teman-teman ini sorry banget ya aku pakai rekam layar jawabnya soalnya kemarin itu sudah terlanjur ya sudah terlanjur aku selesaikan buat videonya jadi ini aku rekam layarnya hari ini gitu sedangkan buat videonya yang nampak wajahnya itu kemarin menurut aku kenapa iklan itu kadang muncul kadang tidak ya teman-teman bisa kalian koreksi sendiri apa yang udah kalian lakukan dengan akun kalian oh ya terima kasih sudah simak video ini sampai habis semoga bermanfaat kalau ada kesalahan aku minta maaf silahkan kalian koreksi di bawah komentar ya teman-teman dan mungkin kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah insya Allah nanti aku bakalan bales ya dan juga aku bisa buatkan nanti videonya oke teman-teman cukup sampai disini dulu videonya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati